Masuknya listrik ke desa-desa dari segi pendidikan, ekonomi dan teknologi akan terbantu. Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagaan Listrikan Provinsi Riau menjelaskan bahwa dari 17 desa di Riau sudah ditambah 4 desa yang sudah selesai dikerjakan. Total menjadi 21 desa di Provinsi Riau di aliri listrik. Untuk biaya tahun ini ditaksir mencapai 400 miliar rupiah untuk kebutuhan membeli material dan jasa pemasangan listrik. Yang 17 desa itu sudah kita resmikan oleh Bapak Gubernur pada hari ulang tahun Provinsi Riau tanggal 19 Agustus itu sekarang posisinya sudah nyala. Sekarang sampai saat ini 17 itu sudah bertambah lagi ada 4 desa lagi jadi total sudah 21 desa yang sudah kita selesai dikerjakan artinya sudah siap kita nyalakan. Dengan adanya pembangunan listrik di desa-desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik sehingga berkembang menjadi lebih baik lagi. Nur Wahyu Restiani, Danata melaporkan.